Film Dr. Strange in the Multiverse of Madness sudah bisa disaksikan di bioskop di seluruh Indonesia. Saya yakin sebagai seorang fans Marvel, kalian pasti sudah menyaksikan film ini entah di hari pertama penayangan atau menunggu weekend. Entah sendiri, bersama teman, atau bersama keluarga. Nah, ada satu scene menarik yang ditampilkan dalam film ini. Sebuah tim bernama Illuminati yang merupakan referensi dari komik Marvel, namun tentu dengan beberapa perbedaan. Selamat datang di channel Marvel Indo dan berikut adalah penjelasan perihal Illuminati. Pada video ini, kami juga akan membahas mengapa mereka dapat dengan mudah dikalahkan oleh Wanda, sehingga penampilannya terkesan sia-sia. Video ini terbagi dalam beberapa subjudul dengan tujuan agar kalian semakin jelas dalam mendapatkan informasinya. Jadi dimohon menyaksikan sampai selesai. Tapi seperti biasa, silahkan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Untuk lebih memahami mengenai Illuminati, tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas mengenai grup ini. Pada dasarnya, Illuminati adalah grup berisikan pahlawan super dari semesta Marvel, yang bersifat terhasia. Mereka bertugas untuk menyelesaikan beberapa masalah penting yang terjadi di semesta Marvel. Di sepanjang kisahnya, ada beberapa kejadian penting yang Illuminati lakukan, seperti mengasingkan Hulk yang dianggap terlalu berbahaya untuk bumi, mengemarkan Infinity Gauntlet dan Infinity Stone, serta menentukan nasib dari multiverse. Kata Illuminati yang umum diketahui orang-orang adalah suatu organisasi, ordu, atau kelompok yang tercerahkan, atau istilahnya Illuminated. Kelompok ini disimbolkan dengan mata satu, dan mereka bergerak secara diam-diam untuk tujuan tertentu. Sedangkan Illuminati versi Marvel adalah sekelompok pahlawan super yang dibentuk oleh Iron Man, setelah perang, Kree melawan Skrull. Di sini Tony menyadari bahwa dengan mengumpulkan perwakilan dari golongan-golongan spesial yang ada di semesta Marvel, maka mereka bisa menghentikan perang jika bersatu dan berdiskusi bersama. Anggota dari Illuminati saat pertama kali dibentuk terdiri dari Tony Stark, alias Iron Man, yang merupakan perwakilan dan pemimpin dari Avengers. Reed Richards, alias Mr. Fantastic, pemimpin dari Fantastic Four, dan mewakili pengetahuan ilmiah. Kemudian Namor, raja sekaligus perwakilan dari Atlantis, Black Bolt, raja sekaligus perwakilan dari Rush Inhuman, Dr. Stephen Strange, Sorcerer Supreme dan perwakilan pengetahuan mistik, serta Profesor Charles Xavier, perwakilan dari X-Men dan Spesies Mutant. Bersama-sama, kelompok tersebut mengantisipasi dan bekerja untuk menekan potensi ancaman terhadap bumi, namun seringkali perbuatan mereka, malah seringkali memperburuk keadaan. Jika sebelumnya adalah penjelasan singkat seputar Illuminati versi komik, maka bagaimana dengan Illuminati versi MCU yang dimunculkan dalam Multiverse of Madness? Nah, agar semakin paham terkait Illuminati, kita akan mengingat kembali momen di mana Dr. Strange bertemu dengan grup pahlawan super tersebut untuk pertama kalinya. Semua berawal ketika Amerika Chavez dan Dr. Strange dari universe utama pergi melintasi multiverse setelah menghindari konflik dengan Wanda. Mereka tiba di suatu dunia yang terlihat sama, namun berbeda dengan universe yang sebelumnya mereka tinggali. Contoh simpelnya, di dunia ini lampu merah berarti jalan, sedangkan lampu hijau malah berhenti. Universe ini disebut dengan Art 838. Perjalanan mereka kemudian berhenti setelah sampai di lokasi Museum Dr. Strange. Tempat di mana Dr. Strange dari dunia ini dihormati setelah tewas untuk menyelamatkan dunia mereka dari serangan Thanos. Meskipun akhirnya dijelaskan, kisah sebenarnya tidak seperti itu. Di tempat ini, mereka bertemu dengan varian Mordo yang semula terlihat ramah dan menyambut keduanya. Namun pria itu memiliki rencana tersendiri dan memanfaatkan teh magis untuk membuat Chavez dan Strange menjadi pingsan. Begitu terbangun, mereka sudah tiba di fasilitas medis yang juga menjadi markas bagi para Illuminati. Dalam Multiverse of Madness ini, Marvel Studios mengambil referensi yang mirip dengan komik di mana para Illuminati memiliki tujuan yang sama, yakni untuk memantau, melindungi, dan mencegah berbagai ancaman di dunia tempat tinggal mereka. Namun anggotanya sedikit berbeda dengan versi komik asli, dan berikut adalah setiap member Illuminati di semesta Earth-838 versi MCU. Yang pertama, ada Dr. Strange dari Earth-838 yang merupakan pendiri dari grup Illuminati ini. Seperti yang diungkapkan dalam film, Stephen Strange dari Earth-838 memutuskan untuk menyatukan para Illuminati untuk membuat keputusan sulit yang bahkan sebagian besar orang tidak sanggup menghadapinya. Meskipun tidak jelas, kapan tepatnya Stephen Strange menciptakan Illuminati. Kelompok itu sudah aktif pada saat Thanos mengejar Infinity Stone demi mewujudkan rencana genosidanya. Sama seperti Stephen Strange dari Earth Utama atau disebut Earth-616 yang rela membiarkan Thanos membunuh setengah kehidupan alam semesta demi memastikan para Avengers akan menang pada akhirnya, di Earth-838 ini, pemikiran Stephen membuatnya meyakinkan rekan-rekannya yang paling kuat untuk mulai membuat keputusan di balik bayang-bayang. Stephen dari Earth-838 menggunakan Darkhold untuk mencari cara mengalahkan Thanos dari berbagai realita. Tujuannya adalah mengembara ke multiverse untuk mencari senjata ampuh yang dapat menjaga penjahat itu mengambil Infinity Gauntlet. Stephen akhirnya mampu menemukan senjata yang mampu membunuh Thanos dan itu adalah kitab Visanti yang sangat legendaris. Namun risiko dari perbuatannya adalah penghancuran dari seluruh realita. Jadi, ketika menjelajahi multiverse, orang tersebut berisiko membuat realita yang berbeda menjadi berbenturan. Hal ini dapat menyebabkan kehancuran salah satu dari universe mereka atau bahkan keduanya. Kejadian bertabrakannya dua universe ini disebut dengan Incursion, event ini jelas akan mengarah pada Secret Wars yang filmnya pasti akan dibuat di masa depan nanti dan Doctor Strange in the Multiverse of Madness menjadi setupnya. Sehingga, untuk menjaga Earth-838 hancur dan kemudian menghilang, akibat dari keputusan Stephen yang ceroboh dan sombong, para Illuminati kemudian memutuskan untuk membunuh Doctor Strange dari universe mereka. Stephen dari Earth-838 sepenuhnya mendukung keputusan ini. Dia juga memperingatkan rekan satu timnya bahwa versi lain dari dirinya suatu hari nanti pasti akan melintasi batas antara alam semesta dan menempatkan semua orang ke dalam bahaya. Pengetahuan ini mungkin didapatkannya setelah melihat berbagai macam kemungkinan yang terjadi ketika menjelajah multiverse. Kemudian para Illuminati memilih untuk menyembunyikan kebenaran tentang kematian Stephen Strange. Mereka mengarang cerita di mana Master of the Mystic Art meninggal setelah bertempur melawan Thanos. Ini adalah solusi yang cerdas yang memungkinkan para Illuminati untuk tetap bertindak secara rahasia dan dibalik bayang-bayang sambil menciptakan kisah yang akan menyatukan seluruh warga yang ada di sana dan mengantarkan mereka menuju kemakmuran. Kemudian berikutnya ada Baron Mordo yang berstatus Sorcerer Supreme di universe alternatif. Mordo di universe ini menggantikan Stephen Strange sebagai Sorcerer Supreme setelah kematiannya dan dia adalah anggota dari Illuminati. Dalam realita alternatif ini, Mordo tidak pernah menjadi penjahat yang bertekad untuk menghancurkan semua penyihir di dunia. Berbeda dengan Mordo dari universe utama yang kemudian berubah menjadi jahat di akhir film Dr. Strange. Sebaliknya, Mordo dan Stephen mempertahankan hubungan persaudaraan mereka sampai Dr. Strange menjadi terlalu serakah dengan Darkhold dan menyebabkan triliunan nyawa menghilang. Posisi Mordo dalam grup ini, dia mewakili para pengguna sihir dan membantu memutuskan apa yang harus dilakukan tentang ancaman mistik yang mengancam realita. Kemudian berikutnya adalah Profesor Charles Xavier. Dia adalah salah satu anggota Illuminati yang paling menoncol dari Earth 838. Seorang mutan berkekuatan telepati sekaligus merupakan pemimpin dari X-Men. Menariknya, film Dr. Strange in the Multiverse of Madness membawa kembali kakek Patrick Stewart untuk memerankan varian dari Profesor X, aktor yang terkenal berkat peran yang cukup ikonik dalam franchise X-Men buatan studio Fox. Versi Earth 838 dari Profesor X menggunakan kursi roda futuristik berwarna kuning seperti yang ditampilkan dalam serial animasi X-Men tahun 90-an. Bentuk desain ini mungkin ada hubungannya dengan serial X-Men 97 yang akan datang. Pasalnya X-Men akan mendapatkan serial animasi yang tayang di Disney Plus pada pertengahan tahun 2023 nanti. Sekarang, kita hanya menunggu masuknya mutan di Earth Utama atau Earth 616. Jadi, Kameo Profesor X dalam film ini bisa menjadi tanda bahwa tidak lama lagi X-Men akan bergabung secara resmi di semesta MCU. Kemudian ada Kapten Carter yang masih diperankan oleh aktris Hallie Otwell. Dia merupakan varian dari Kapten Amerika dan menggantikan posisinya di universe alternatif ini. Di Earth 838, Peggy Carter mengambil serum Super Soldier menggantikan Steve Rogers. Menjadikannya sebagai seorang First Avengers. Sebagai Kapten Carter, Peggy menggunakan perisai vibranium untuk melawan penjahat. Sama seperti Steve, Peggy dari Earth ini tampaknya tetap membeku dalam waktu yang lama sebelum menjadi salah satu pahlawan terkuat di bumi. Sebelum film ini rilis, sosok Kapten Carter sudah pernah diperkenalkan dalam serial animasi berjudul What If? Namun, Doctor Strange in the Multiverse of Madness tidak mengkonfirmasi apakah Kapten Carter versi Earth 838 sama dengan yang kita lihat di serial animasinya. Kami berharap semoga karakter ini tidak sama mengingat perbuatan Scarlet Witch yang dengan mudah menghabisinya. Kemudian anggota Illuminati berikutnya adalah Maria Rambo. Sama seperti dengan Kapten Carter, Maria di Earth 838 tidak dikisahkan tewas karena suatu penyakit dan dirinya lah yang mengambil mantel sebagai Kapten Marvel, bukannya Carol Danvers. Dalam semesta alternatif ini, Maria memiliki semua kekuatan yang sama dengan kekuatan milik Carol dari Earth 616. Ini sekaligus menjelaskan bahwa di semesta alternatif, Maria lah yang memiliki hubungan dengan Marvel dan mendapatkan kekuatan super setelah terkena ledakan penelitian Space Stone. Kemudian, ada satu cameo mengejutkan yang muncul dalam Multiverse of Madness, dia adalah sosok Black Bolt. Black Bolt adalah spesies manusia super yang tinggal di bulan, memimpin kerajaan di sebuah kota bernama Ethilan, dan dia adalah spesies Inhuman. Black Bolt adalah salah satu makhluk paling kuat di semesta Marvel Universe. Dia mampu menghancurkan seluruh bangunan hanya dengan bisikan. Itu sebabnya Black Bolt memilih untuk tidak pernah berbicara dan lebih suka menyendiri. Sebelumnya, tidak ada yang pernah mengharapkan untuk melihat kembali Anson Mount, memerankan peran sebagai Blackhagar Bolt Igon, Sang Raja Inhuman, untuk kedua kalinya. Sang aktor sebelumnya telah memerankan karakter Black Bolt dalam serial Inhuman yang dianggap gagal. Pada kala itu, fokus utama dari serial ini adalah untuk memperkenalkan para Inhuman dan memilih latar cerita yang sepertinya tidak terkoneksi dengan MCU. Tetapi, serial tersebut diboam begitu keras oleh para kritikus, sehingga banyak yang ragu untuk menyaksikannya. Pada 2014 silam, Kevin Feige sempat mengumumkan daftar film terbaru dari Marvel Studios dan Inhuman menjadi salah satu film yang dijadwalkan. Namun, tanpa informasi yang jelas, film itu dibatalkan dan diganti dengan serial yang tayang di ABC Channel. Dengan dimunculkannya sosok Black Bolt yang merupakan perwakilan dari Inhuman, kita bisa berharap Marvel Studios bisa segera memperlihatkan ras manusia super itu di semesta MCU. Jika di semesta lain ada ras ini, maka seharusnya ras tersebut juga ada di universe utama dari MCU. Berikutnya, member Illuminati yang dimunculkan di film ini adalah Reed Richards alias Mr. Fantastic, orang paling jenius di dunia. Sudah sedari lama, para penggemar MCU mengharapkan John Krasinski untuk mengambil peran sebagai Reed Richards, sosok pemimpin dari Fantastic Four. Beruntungnya, hal itu terjadi di film ini dan Marvel Studios mengabulkan permintaan dari penggemar. Meskipun hanya untuk cameo beberapa saat, hal ini menandakan bahwa Krasinski sudah menjadi pemeran satu-satunya Reed Richards yang resmi di MCU. Sekarang, kita hanya bisa berharap bahwa aktor tersebut juga memainkan Mr. Fantastic di universe utama. Mengingat konsep multiverse yang bisa menampilkan varian dengan bentuk yang sama dengan karakter dari universe utama. Maka potensi John Krasinski menjadi Mr. Fantastic dari universe utama nanti juga masuk akal. Selain Reed Richards, Fantastic Four juga terdiri dari Ben Grimm alias The Thing, Susan Storm alias Invisible Woman, dan Johnny Storm alias Human Torch. Setelah Reed Richards menikahi Susan, pasangan itu juga memiliki dua anak yang berkekuatan super. Mereka adalah Franklin dan Valeria. Informasi ini layak kami sebutkan karena versi Earth 838 dari Reed Richards sudah memberitahu Anda bahwa dia telah menikah dan memiliki anak. Jadi, jika Earth 838 sudah memiliki seluruh keluarga Fantastic Four, kita hanya bisa berharap hal yang sama terjadi di Earth 616. Semoga film Fantastic Four nanti yang sedang dipersiapkan sekarang bisa menjawab semuanya. Kemudian, kita masuk ke bagian penjelasan kenapa para Illuminati dapat dengan mudah dikalahkan oleh Wanda dan terkesan mati konyol. Semua berawal ketika para Illuminati berhadapan dengan Dr. Strange yang sepertinya akan mengarah pada eksekusi. Wanda Maximoff yang dirasuki oleh dirinya dari universe utama kemudian menerobos masuk ke dalam fasilitas itu untuk mencari America Chavez. Illuminati bersiap untuk melawannya, namun hasilnya semua tewas di tangan Wanda dengan sangat mudah. Adegan yang ditampilkan terlihat brutal, berdarah, dan memilukan. Di sini penonton terbelah menjadi dua kubu antara menganggapnya sebagai adegan yang buruk dan juga adegan yang sangat keren. Jauh sebelum perilisan Multiverse of Madness, para penggemar pasti sangat bersemangat karena film tersebut akan memperkenalkan para Illuminati. Kelompok bayangan dari beberapa pahlawan Marvel yang paling kuat dan bertugas menghadapi ancaman multiversal. Hal ini dibocorkan dari trailer dan juga cuplikan klip promosi yang dirasa terlalu banyak memberikan spoiler. Banyak yang menduga Illuminati dalam film ini akan menjadi pemain kunci dalam permasalahan terkait multiverse, sama seperti peran mereka di dalam komiknya. Dengan kata lain, Multiverse of Madness tampaknya sudah siap untuk memperkenalkan beberapa elemen yang sangat dinantikan oleh pegemar ke dalam kisah kanon di MCU. Sekali lagi, ini adalah satu hal yang sangat diinginkan oleh penonton atau istilahnya adalah ekspektasi mereka. Namun setelah menyaksikan kematian para Illuminati dengan sangat mudah, pegemar menjadi kecewa sementara kami sendiri malah berpikir bahwa Marvel Studios hanya ingin memperlihatkan tim ini secara singkat dan belum mengisahkan ceritanya secara lebih mendalam. Dengan dimatikannya para Illuminati ini, terlihat Marvel Studios berani mengambil resiko karena terkesan meremehkan potensi akting cemerlang dari para aktor pemeran Illuminati tersebut. Namun pasti ada alasan kenapa mereka membunuh grup pahlawan super ini di Multiverse of Madness. Kita tentu sadar, sedari awal, film ini difokuskan untuk menggambarkan sosok Scarlet Witch sebagai ancaman besar. Tidak hanya untuk Dr. Strange dan America Chavez, tetapi juga untuk seluruh multiverse. Sebelumnya, penonton sudah melihat betapa hebatnya Wanda melawan semua penyihir dari kamar Touch. Dan dia bisa menang dengan sangat mudah, tapi yang masih mengganjal, kenapa Wanda bisa membunuh para Illuminati dengan mudah juga. Bahkan dalam hitungan detik, padahal mereka sudah mengalahkan Thanos di universe-nya. Anggota Illuminati di Multiverse of Madness juga terdiri dari pahlawan super yang sangat kuat. Yang bahkan mungkin lebih kuat daripada jajaran Avengers MCU saat ini. Ini menandakan jika Scarlet Witch bisa membunuh mereka dengan begitu mudah, berarti karakternya sukses digambarkan sebagai sosok yang sangat kuat dan berbahaya. Selain itu, memperkenalkan karakter seperti Reed Richards dan Profesor X hanya untuk dibunuh membantu memperkuat gagasan bahwa ada kemungkinan tidak terbatas di dalam kisah multiverse di MCU. Kita masih harus melihat apakah John Krasinski akan memerankan Reed Richards di film Fantastic Four nanti, atau apakah Patrick Stewart akan memerankan Charles Xavier lagi. Tetapi sudah jelas bahwa Fantastic Four dan X-Men akan segera bergabung dengan warah laba MCU. Dengan menggunakan konsep multiverse yang ditetapkan, MCU mampu membunuh Illuminati secara mengejutkan tanpa mengganggu rencana di masa mendatang untuk karakter seperti Mr. Fantastic dan juga Profesor X. Selain itu, Illuminati hanya digunakan sebagai alasan untuk menutupi tujuan utama yang sebenarnya adalah fanservice semata. Hal seperti ini sudah pernah diperlihatkan dalam acara MCU sebelumnya. Ya, kalian pasti sadar jika No Way Home adalah film fanservice yang mungkin terbaik yang pernah ada. Mereka memunculkan Spider-Man dari era sebelumnya yang kemudian bertemu dan bersatu dalam sebuah film. Ini akan menyatukan semua penonton dari berbagai generasi dan mereka merasa puas setelah melihat pahlawan supernya kembali muncul di zaman sekarang. Multiverse of Madness juga melakukan hal yang sama dengan memunculkan Illuminati. Namun saya ragu penonton akan merasa puas. Multiverse of Madness membawa kembali Profesor Charles dengan aktor yang sama. Yang selama ini populer sebagai salah satu mutan terkuat di film X-Men. Membuat kita berpikir, mutan dan X-Men segera muncul dan menjadi bagian dari MCU. Mengajak Resinski sebagai Mr. Fantastic sesuai harapan penggemar. Memunculkan Black Bolt yang merupakan anggota Illuminati sesuai dari komik. Dan sekaligus menandakan Inhuman Exist di MCU. Serta yang lain-lain. Tujuannya murni untuk fanservice semata. Dan karena tujuannya untuk fanservice, membunuh masing-masing dari mereka adalah langkah yang dipilih untuk menyudahi penampilan sesaat dari para karakter tersebut. Dari sini semoga kalian bisa menangkap penjelasan yang kami utarakan. Mulai dari Black Bolt yang tewas setelah meledakan kepalanya sendiri. Mr. Fantastic yang diparut seperti keju. Captain Carter yang terbelah menjadi dua karena perisainya sendiri. Dan Charles yang tewas dalam pertarungan pikiran. Ini akan semakin menunjukkan betapa kuatnya Wanda setelah menjadi Scarlet Witch. Selain itu, mematikan Illuminati juga menjadi cara nakal dari Marvel Studios untuk menguji kesabaran kita semua. Masih ingat dengan serial WandaVision? Dalam salah satu episodnya, kita diperlihatkan dengan kemunculan Quicksilver yang diperankan oleh Ivan Peters. Hal ini langsung membuat penonton berekspektasi tinggi. Mereka menganggap karakter ini berasal dari film X-Men. Film X-Men akhirnya terkoneksi dengan MCU dan banyak teori-teori lain yang bermunculan. Sampai akhirnya semua dijelaskan bahwa Quicksilver ini hanya mas-mas face view biasa yang diberi pengaruh sihir oleh Agatha. Sehingga Wanda tertipu dengan ilusinya. Sama halnya dengan Illuminati yang dikira akan memegang peran kunci dan terlibat langsung dengan urusan multiverse bersama Dr. Strange dan juga America Chavez. Tapi beberapa menit setelah perkenalan mereka, semua tewas dan binasa di tangan Wanda. Marvel Studios sukses melakukan prank kepada penggemarnya lebih dari sekali. Inilah pentingnya menurunkan ekspektasi dari betapa tingginya rumor dan teori liar yang berseliwaran. Memang, teori-teori tersebut sangat masuk akal. Namun setelah menonton filmnya, kita kemudian sadar bahwa teori-teori tersebut dapat dengan mudah dipatahkan. Saya yakin banyak penonton yang merasa kecewa setelah menyaksikan filmnya. Penonton ini adalah orang-orang yang sangat tertarik dengan dunia Marvel dan mereka tentu mengikuti setiap beritanya, bocorannya, serta teori-teori liar juga. Jadi ketika filmnya tidak sesuai ekspektasi, kita merasa tidak puas dengan film yang ditayangkan. Berbeda dengan mereka yang merupakan penonton film biasa dan bukan merupakan fans garis keras dari Marvel. Mereka akan menikmati filmnya secara murni tanpa bayangan teori-teori liar. Mereka juga pasti tidak tahu bahwa Kresinski sempat dijadikan kandidat kuat oleh penggemar sebagai Mr. Fantastic dan akhirnya kesampaian di film ini. Lantas, mungkin kalian berpikir bagaimana nasib Illuminati di masa mendatang. Nah, kami memiliki beberapa jawaban untuk hal ini. Seperti yang kita tahu, Illuminati dari Earth-838 sudah tewas kecuali Murdo. Tapi kemungkinan, ini bukan terakhir kalinya kita bisa melihat tim tersebut. Dr. Strange adalah pendiri Illuminati di dalam kisah Earth-838. Jadi dengan bertemu Illuminati dari Earth lain, hal ini akan menginspirasi Dr. Strange dari universe utama untuk membentuk tim yang sama juga. Tentu dengan anggota yang berasal dari dunianya. Anggota Illuminati dari komik terdiri dari Profesor X, Mr. Fantastic, Black Bolt, Iron Man, dan Namor The Submariner. Meskipun nama-nama di atas, statusnya tidak atau belum ada di MCU untuk saat ini, hal ini tidak menutup kemungkinan di mana Dr. Strange akan merekrut para pemikir hebat untuk membantu melindungi multiverse. Orang-orang seperti Bruce Banner, Shuri, Hank Pym, dan Jane Foster bisa saja direkrut. Siapapun yang nanti akan terpilih menjadi anggota Illuminati, masing-masing dari mereka akan mendapatkan peran yang sesuai dengan pilihannya. Illuminati versi komik memiliki tugas utama untuk mengatasi ancaman serangan yang semakin meningkat, yang pada akhirnya mengarah ke alur cerita Secret Wars yang sangat ikonik. Jelas, Marvel Studios pasti akan tertarik untuk mengangkat kisah ini. Dan semua menjadi jelas dengan Dr. Strange yang kelak akan membentuk Illuminati versi Earth utama. Semua ini akan mengarah pada film crossover yang besar dari Marvel berikutnya yang mungkin jauh lebih besar daripada Endgame. Illuminati dalam Dr. Strange in the Multiverse of Madness mungkin berumur pendek, tetapi itu cukup untuk menggoda para penggemar terhadap proyek MCU yang akan datang. Selain itu, hal ini sekaligus menandakan bahwa di alam semesta MCU yang sangat luas, Inhuman, Mutant, dan Fantastic Four sudah resmi bergabung dengan Marvel Cinematic Universe. Terakhir, pesan yang dapat kita ambil adalah kita harus menurunkan ekspektasi ketika menyaksikan film Marvel. Mengetahui rumor dan teori yang bermunculan boleh-boleh saja untuk dilakukan, namun kalian harus pandai menyaring teori tersebut agar tidak kecewa berat jika tidak sesuai dengan bayangan kalian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Like jika video ini memberikan informasi dan pengetahuan bagi kalian terkait Illuminati di Multiverse of Madness. Ramaikan kolom komentar dengan pertanyaan, saran, atau penjelasan pribadi kalian terhadap film ini. Jangan lupa subscribe sebagai wujud dukungan kalian kepada kami. Marvel Indo out dan sampai jumpa di video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.